Pemanasan global Pemanasan global itu artinya peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, lautan, dan daratan di bumi. Jadi pemanasan global itu banyak penumpangnya. Misalnya, ya seperti ini, kita bisa lihat di sini, contohnya asap dari kendaraan global. Nah, ini sudah ada 18,5 juta motor dan 6,4 juta mobil di Jakarta. Dan itu masih bertumbuh sekitar 12% setiap tahunnya. Yang kedua, ada juga asap pabrik. Seperti yang kita ketahui, memang Indonesia butuh sangat banyak pabrik. Karena warga negaranya sangat banyak juga yang membutuhkan pekerjaan. Tetapi, yang negatif dari ini, semakin banyak pabrik yang dibangun di Indonesia dan semakin banyak juga polusi yang terjadi dari asap-asap pabrik yang dibangun tersebut. Berikutnya, ada kebakaran hutan. Pada tahun 2016, di Indonesia banyak sekali terjadi kebakaran hutan yang dilakukan oleh pelaku yang mungkin sengaja atau tidak sengaja. Nah, dengan kebakaran hutan ini, semakin tinggi tingkat polusi di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi penyebab global warming. Seperti efek rumah kaca, yaitu adalah efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Dan akibatnya bumi akan makin panas. Lalu ada penggunaan gas CFC yang sering dipakai pada AC dan kulkas dan penggunaannya dapat merusak lapisan ozon. Lalu ada borosnya pemakaian listrik. Mengapa borosnya pemakaian listrik dapat menyebabkan global warming? Karena masih banyak sumber listrik yang menggunakan bahan bakar sebagai sumber tenaga yang menggerakkan pembangkit listriknya. Sehingga dengan semakin banyaknya pemakaian listrik, semakin banyak juga bahan bakar yang terpakai dan itu dapat menyebabkan global warming. Jadi, dari data yang sudah saya dapatkan sama berkata-kata ini, di sini harus menunjukkan bahwa ada lima data utama yang disebutkan oleh pemanasan Google. Oleh kita kenal dengan Google Gopi terhadap bumi kita ini. Di sini terhadap bumi kita, pemanasan Google dapat berdapat pada perubahan cuaca ini. Kenaikan ruta laut menurunkan kesimpatannya, pengaruh terhadap tubuhan manusia dan hewan selama ke-maku 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 ke-maku. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dengan lebih detail dari lima data utama tersebut. Apa saja gejala-gejalanya, apa saja fakta-fakta yang sudah kita lakukan sampai selanjutnya. Mari kita terus kembali nanti. Perubahan cuaca dan istimu. Peningkatnya sumperbukaan bumi dalam kuul aku, satu abad terakhir, telah mengubah cuaca dan istimu di berbagai wilayah di belahan tabungan bumi. Terutama di bagian kutub. Jampaknya di sini tertulis seperti gunung-gunung es akan mencari, sehingga letakkan sedikit es yang akan terlalu di bawah, juga ini seperti itu masih akan berkurang di kutub. Sangat banyak berkurang, karena mereka masih akan mencari dengan suhu yang lebih panas di bumi. Dan di dalam masyarakat, bagian berumah yang ditutupi salju akan semakin sedikit, serta aja rajunya akan lebih cepat cari. Contoh. Contoh. Melanis di puncak. Bungi Ujaya, 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 Takwa. Merupakan fenomena yang menunjukkan terjadinya peningkatan sumu di Indonesia. Lalu, air tanah juga akan lebih cepat ke bawah, sehingga otomatis beberapa daerah atau banyak daerah lain menjadi lebih kering dari segi. Kering. pele生ah klimas, keurangan air. Pola Michael warca jadi tidak terpredisi, dan lebih ekstrim. Mari kita lihat, banyak orang yang melatakan bahawaominya di musim hijat, terjadi hubungan tak tentu sampai sekian. Sada 하나 sebarat antara musim eras, teman, sekian sampai sekian. Namun sekarangnya anda, itu sudah tidak terlalu. Kenapa? Kemalasan dulu. Angin juga akan berkenaan dengan jauh lebih kencang. Dengan pola berbeda. Sehingga, jika angin baru lebih kencang. Berbetulkan, angin lebih mundur. Itu yang juga mengusahkan kesan-kesan. Curah hujan, badri, meningkat mulai. Sebelumnya, bertiga ke sungguh. Lalu, saat itu kita membahas tentang. Kenaikan permukaan ketawa. Kenaikan permukaan ketawa. Perubahan tinggi dalam permukaan ketawa. Lalu, akan memperbaiki berbagai macam pendidikan. Dampak-dampak. Nah, bisa banyak. Seperti, jika kenaikan. Atau sekitar 100 cm atau 1 meter. Angka, gunanya akan tergulang. 6 persen. Lalu, dua kali lagi akan tergulang sebesar. Itu juga 1,5 persen. Dan, banyak-banyak keluar lain di dunia yang akan tergulang. Yang akan tergulang. Yang akan tergulang. Di Indonesia, akan ada banyak keluar. Yang akan tergulang. Yang akan tergulang. Sekitar, ada 450 meter dalam Indonesia. Tentukan, di garis pantai 81 km. Di pelatang yang tergulangkan. Yang akan tergulang. Yang akan tergulang. Juga datang di Indonesia semakin kecil. Dan, lama-lama, mitos seperti Atlantis. Informasi. Pendelajar, mereka akan bergulang. Dengan tidak membayang. Divangilisan dari sebuah Atlantis. Jika mencapai Melansungan. Apakah terjadi banjir? Tabat就可以 dari pasaran. Di Jata. Ganjir, banjir, banjir. Kuah tens. Pengaruh pengaruh Anda. Tuntuk ke kerja. Dari ekosistem pantai. Ekosistem dukungan issiung daripal. Dan erah kalau orang-orang orang akan melihat kebosongan yang luas, karena air juga semakin banyak. Karena menikmati pemerintah laut, itu semakin sens. Lalu kita akan bahas nama ketiga, yaitu menurunkan hasil pertanian. Banyak produk pertanian, terutama di media berkembang, seperti berganti, berganti, yang banyak bergantung pada musik dan ketinggian. Dan maklumatnya, ada kekeringan yang menyebabkan tanaman pertanian lancur. Banjir di wilayah pertanian akan merendam tanaman pertanian yang mengakibatkan dua belakang. Banjir di wilayah pertanian yang mengakibatkan dua belakang. Kekalanan tanaman akan meningkat dari wilayah yang akan mencabat dan kecil. Wah, minyak tersebut ada sebuah skeptikasi. Anak-anak tersebut ada penyakit yang meningkat dan luasnya, akibat kebebanan itu. Nah, yang pasti penyakit dalam orang, itu menyebabkan juga penyakit. Masyarakat yang mencabat ini akan mencabat bisa mencabatnya, Dan bahkan itu mencabatnya, untuk mencabat-cabat dan luasnya. Tapi ini akan membabkan penyakit dan luasnya. Ya, jadi di sini saya akan memberi Anda semua bagi Anda yang ingin bekerja sama dengan saya, yang menyamarkan bumi ini tentang solusi pemanasan goba jadi ya tentu untuk mengurangi pemanasan goba kita harus menanam banyak tanaman hijau contoh yang bisa kita lihat dari sini ini cukup banyak tanaman hijau yang terlihat rindah sekali ya tentu itu akan akan mengurangi jadi pemanasan goba yang sudah dimakas mereka akan memakaikan sungguh di bumi dan juga mereka akan menyerap kolusif darah yang merusak lapisan ozon sama ini tentu yang membuat pemanasan goba terjadi adalah merupakan rusaknya lapisan ozon dan tubuhan ini menjalankan mereka lalu dan juga harus menghindari spek penggunaan rumah kaca rumah kaca terlalu banyak bagian kaca yang terbuat untuk satu bangunan jika kita bisa simpulkan kaca bisa mengantukkan spektrum cahaya ke berbagai arah tentu jika itu berbagai arah bisa artinya ke atas jika itu ke atas artinya akan mengarah ke lapisan ozon dan itu akan merusak lapisan ozon itu tersendiri sehingga kurang kayak ada yang salah jadi banyak orang yang salah tanggap mereka bilang kalau misalnya efek rumah kaca itu yaitu yaitu jadi karena ada rumah yang luarnya dibuat dari kaca sinar sebenarnya efek rumah kaca itu artinya seperti di dalam sebuah rumah kaca dimana panas yang masuk masuk ke dalam rumah kaca itu tidak akan bisa keluar dari rumah kaca itu jadi itu itu ibaratnya bumi dan lapisan ozon kalau panas sudah masuk itu sudah susah untuk keluar jadi ya banyak orang yang salah tanggap lalu kita harus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor contoh itu motor yang kita bisa lihat ya itu memiliki yang namanya kenopo dan itu akan menghasilkan polusi budara polusi budara ya disini terlihat banyak sekali kendaraan pribadi ya seperti yang sudah saya sebutkan kurangilah jumlah penggunaan kendaraan pribadi ya banyak sekali mobil motor yang berlalu lalang disini dan kita terlihat bahwa dari ala jalan sini dan arah jalan kesana tentu jumlah kendaraan yang lewat sangat banyak atau cukup banyak inilah juga yang menyebabkan banyaknya polusi budara nah jika dia dari juta kapasitas mobil-mobil dan motor yang berlalang disekitar sini polusinya tentu akan ya akan merosak lapisan ozon di bumi kita nah saya punya solusi yang tepat jika anda memang ingin berpergian atau contoh untuk bekerja gunakan asap ke kendaraan umum itu akan mengurangi itu lihat sebelah sana segitu ya itu mobil baru saja mengeluarkan asap yang cukup ee bau dan cukup berwarna nah itu itu yang saya sebutkan seperti polusi udara tadi ya biasa di sini sehingga ee solusi yang tepat ya itulah gunakan metromini atau jika metromini memang tidak berkata sebaik cari kendaraan umum yang lain ada banyak kendaraan umum yang lain yang memiliki fasilitas ya lalu juga jangan banyak menerbang orang untuk misalnya membangun gedung-gedung lain bayangkan saja jika tempat-tempat di situ di atas tentu tidak akan yang bisa tidak akan ada yang bisa menyerap polusi udara di sekitar sini banyak orang-orang misalnya tentu-tentu gedung besar di selesai sana karena ya mereka mana bangun hanya untuk membangun gedung itu mereka menebang matang pohon bisa ada banyak jika bumi ini tanpa pohon kiamat sudah dekat ya nah jadi itulah berbagai ilasan saya pemanasan doba yang mana anda juga memilih secara gratis lain dalam pemanasan doba saya itu pendapat saya manusia jalan sekarang tidak pandai memilih memilih cara untuk mengurangi bahasa doba karena mereka hanya terpaku hanya untuk mengertikan mereka sendiri contoh pemerintah sedang mengajukan ujian nasional untuk menggunakan komputer nah itu akan mengurangi produsi kekas untuk ujian nasional untuk mengurangi pengguna kekas dan akan mengurangi jumlah jumlah pohon yang didebang jika jumlah pohon yang didebang bisa didebang maka tentunya ya pohon akan jumlahnya tetap atau semakin banyak dan itu hal yang bagus yang saya bilang karena itulah yang memberikan kita sebagai besar oksigen itulah yang merupakan ikunan yang hijau dan ikunan yang bisa mengurangi oksigen saya membukung tindakan pemerintah menggunakan komputer pada waktu ujian iya jadi nah itulah pesan-pesan dari saya semoga kita semua dapat memahami kolusinya dengan baik memahami permasalahannya dengan baik memahami bagaimana seharusnya kita bertindak dengan benar ya itu itu semua yang bisa saya sampaikan dan itu semua juga pesan-pesan dari wajah yang ingin ia sampaikan untuk pengawasan global jadi sekian dari kompo kami terima kasih terima kasih